di depan garasinya oh orang ini karena saya berada di pinggir jalan oke siap geser 10 meter lagi oke saya lanjutkan lagi untuk kelanjutannya yang perlu saya bahas sertifikat merek dagang menunggu sertifikat keluar nah ini sudah ada formulir pendaftaran merek ya ini yang perlu saya jelaskan lagi kalau Anda menyebutkan disitu ada proses menunggu sertifikat keluar berarti ada formulir ya formulir untuk pendaftaran merek jadi kita bisa tahu nih oh sudah ada proses pendaftaran merek nih jadi kita bisa apa ya meyakinkan para kurator yang lain ya kemudian sertifikat depom belum ada karena tempat usaha masih menjadi satu dengan rumah tangga tetapi masih proses pengajuan fasilitas kita doakan bisa ada bantuan dari pemerintah nah kemarin saya sering dapat informasi tapi di Bali nih ya anu untuk pedah pedah tempat usaha tapi sayang di Bali gratis gratis ya maksimal 50 juta wah ini bagi pemilik usaha luar biasa ini bantuan ya kemudian kemudian sertifikat produksi pangan atau industri PIRT terlampir sudah ada ya dengan produk kriwi pisang jenis varian-varian tersebut jadi karena ada 6 varian ya berarti ada 6 sertifikat dong nah ini yang perlu diketahui ya kalau Anda punya varian tambahan ya lakukan proses pendaftaran Pak semakin banyak produk berarti kita harus punya sertifikatnya juga sesuai produk iya ya berarti produk ini sudah ditahatkan oleh pemerintah berarti kelegalitasinya dipenuhi jadi pemerintah tahu bahwa usaha Anda punya varian 5 nah seperti itu ya yang beredar di masyarakat oke kemudian berikutnya notification fact nah ini perhatikan notification factnya sudah muncul ya siapa yang meluarkan disitu itu PT Angler Biochem ini lab ya oke berarti informasi notification factnya bisa dimasukkan ke label produk ke dalam packaging apakah ini berlaku untuk semua varian ini perlu ditanyakan ini karena varian-varian tersebut pasti ada tambahan seperti tadi varian pisang rasa coklat nah berarti ada beda kan dong dengan rasa tiramisu apakah notisinya factnya sama ini yang perlu dipertanyakan atau ini global aja untuk original ya berarti nusen in effect ini hanya berlaku untuk produk original ya ini yang perlu diketahui komposisi oke disebutkan disana water banana minyak goreng bumbu tabur oke barcode nya masih dalam proses pengajuan nah ini kemana ada yang tanya pak saya masih ngantri pak ya munculkan aja snapshot untuk chatnya dengan siapa anda bercat dengan desprindak pak nah ternyata ini ya jadi ini menyebutkan bahwa saya sudah mengikuti narkasi trial order 7 kali berkah saya sudah masuk disana bu sekitar 2 bulan yang lalu kalau tidak salah nah ini ini menindaklanjutin supaya antren itu dipercepat kemarin ada juga UMKM yang merasa pak saya dipercepat ini pak dengan chatnya pak guindra saya snap saya kirim ke dinas kooperasi dan akhirnya saya dimajukan jadwalnya itu luar biasa ya seperti itu jadi harus harus kita yang aktif meminta antrian kalau anda meminta bantuan dari pemerintah jadi ini loh saya ingin punya program bisa trial order bu hanya syaratnya kurang barcode atau syaratnya kurang netizen fact lakukan itu tidak ada salahnya karena pemerintah sekarang menggelontorkan UKM yang aktif saya ulangi ya menggelontorkan dana-dana UMKM yang aktif bagi siapa yang aktif ya jelas bagi kita yang aktif sering-sering lasawan ke dinas-dinas pemerintah ya jadi dengan cara begini pemerintah akan oh iya ini berarti kita permudah yuk kita percepat yuk antriannya sebelumnya 70 sekian kita majukan ke 10 sekian atau 11 sekian nah ini kan akhirnya waktu yang dibutuhkan lebih cepat ya kita berharap semua berharap lebih apa ya lebih cepat waktunya ya untuk kelengkapannya oke lanjut untuk expire data formatnya sama double untuk date untuk month untuk year jadi 2 digit tanggal 2 digit bulan 2 digit tahun kalau sudah disediakan tempatnya ya tinggal formatnya sepertinya tadi dibuat bagaimana pak kemarin saya melakukan proses tempel membelopor ya berarti tintanya bu yang diganti kan begitu kan kalau tintanya maaf untuk yang bukan permanen ya digantilah pakai yang permanen karena materialnya ibu plastik misalkan atau aluminium foil jadi kalau dipakai yang tintam blopor ya mudah sekali hilang ya nah country of origin seperti ini jadi kalau bisa ada keterangannya oh berarti di daerah si Dewardo itu dibuat seperti itu nantinya kemudian produk of Indonesia ini disepakati tulisan bangga buatan Indonesia ini kan tulisan Indonesia ya jadi kalau orang orang Australia paling bacanya susah ini kalau dia bukan orang orang Indonesia kita sepakati tertulis produk of Indonesia di packaging ini adalah komitmen untuk pemilik produk bahwa produk ini dibuat atau dimiliki oleh orang-orang Indonesia importer label nah nanti Anda sudah mendesain seperti ini saya harap nantipun packagingnya juga sama di posisi mana yang Anda harus buat untuk informasi importer label oke berarti kalau saya scroll in pasti Anda kaget nih dimana letaknya kan nah ya kalau letaknya dimana itu letaknya ada di bagian belakang berarti sudah siap kan dong sudah jadi ini siap trial order nih hanya beberapa kelengkapannya yang belum apa itu barcode-nya barcode itu fatal barang itu tidak bisa masuk ke Australia kalau tanpa ada barcode ya gimana dia mengidentifikasi produk pak barang saya ini siap untuk trial order tapi barcode-nya bisa nunggu dua bulan tiga bulan nah ini saya ngomong kemarin berapa UMKM yuk investasi yuk saya bilang begitu kan memang agak mahal dikit tapi kan kenapa enggak kita pakai toh itu dipakai untuk selamanya loh ya kan ternyata waktu bersamaan ada kesempatan untuk masuk market di luar negeri yang lain misalkan di Eropa atau di orang bilang kemarin ada order ke Turki misalkan Turki pun bebas enggak barcode masih dibutuhkan di sana ya oke untuk produk Kebenan Najib packagingnya menarik yang sayang adalah barcode-nya belum ada ini yang perlu di ketahui ya barcode itu utama selain notification fact notification fact-nya sudah ada nih di bagian belakang bawah ya barcode-nya disedain tempatnya di sana tapi terisi kosong nah ini kan enggak mungkin kurator ini mengajukan ke maaf ke importir kan jadi terkendala tersendiri untuk barcode itu tidak ada kelengkapan dipenuhi dan kita tahu tadi disampaikan oleh Mas Prof Pak Yudi bahwa ada periodik untuk tahap-tahap berikutnya seperti ini lagi jadi selesai bulan Juni kita lakukan proses kuransi lagi dan nanti ada proses untuk dilarir order ke bulan berikutnya ya dan kita sudah punya formatnya ini dan kelengkapannya seperti apa kalau perlu nanti ada workshop dulu nih ya oke selesai untuk kurasi nomor 11 ketiga kita masuk yang kurasi ke-12 yang ke-4 luar biasa ini oke oke untuk Alisa Food produknya ini provinsi oh Sidarjo Jawa Timur ya Gelis namanya ini ada produknya oh Brony Chips ya dalam bahasa Inggris label dan bahasa Indonesia sudah dibuat Gelis itu merknya berarti Brony Chips sudah jelas bahasa Inggris deskripsinya sudah dibuat bahasa Indonesia bahasa Inggris narasi yang luar biasa sertifikat merk dagang masih dalam proses jadi proses pengajuan jadi kalau proses pengajuan berarti ada ada waktu yang akan dijalanin sertifikat Bepom rumah usaha masih jadi satu dengan rumah tangga is oke sertifikat SNI jika ada belum sudah jadi binaan PSN tapi belum diproses karena belum mempunyai tempat produksi sendiri itu yang jadi kendala utama dari UMKM yang punya usahanya bergabung dengan rumah tangga pasti ada muncul masalah seperti itu kemudian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga BRT-nya sudah muncul nomernya sudah ada nutrition facts in Australia format dan dalam proses ini proses apa ini proses pendaftaran kah atau proses dikursi dengan berindak pak saya dapat antrian pak nanti dua bulan kemudian munculkan informasi ini jadi kita bisa tahu oh dua bulan lagi dapat nanti antriannya nanti dong setelah nutrition facts keluarnya gitu ya komposisi komposisi dalam bentuk format bahasa Indonesia bahasa Inggris barcode nah ini cuman perhatikan ini barcode-nya sudah ada dan bukan contoh sertifikat pendukung barcode ya ini saya tanya waktu itu bu dapat kena biaya berapa ini 3,7 pak 3,7 atau 3,6 ini berapa lama proses pengurusannya bu satu bulan pak biaya sendiri enggak pak dapat bantuan dari depan rindak betul kan pemerintah mengupayakan apa yang dibutuhkan oleh UMKM jadi kalau sekarang UMKM bilang pemerintah enggak bantu guys salah itu ya ini sudah terbukti beliau menyatakan sendiri kalau perlu Anda ingin bukti ya bertanya langsung dengan pemiliknya bagaimana cara proses untuk pendaftaran apa ini bantuan barcode sampaikan aja saya mau ke produk market luar negeri Australia saya ikut kurasi videonya ini loh saya terkendala sama barcode ya ini kan mau enggak mau pemerintah kabupaten atau kota Madya pasti membantu dong salah satu binaannya masuk kurasi tapi barcode-nya tidak ada kan gitu kan termasuk notizen fact ini kayaknya mereka ini gambarnya diskusi ini berarti ya diskusi untuk bagaimana mengupayakan pendapat mendapatkan notizen fact siapa lembaga atau lab yang bisa meneluarkan sertifikat notizen fact dalam format Australia banyak kok cukup indu bisa tapi orang bilang cukup indu mahal pasti pemerintah atau kabupaten apa nih menunjuk ya menunjuk lab yang bisa diwakilkan untuk melakukan notizen fact siapa siapa yang lab itu dianggap berwenang ya sudah bersertifikat automatis expired date-nya sudah disediakan space-nya ya kemudian country of origin-nya sudah join Indonesia kemudian tulisan product of Indonesia nah kan tadi sudah saya sampaikan bangga buatan Indonesia itu adalah format-format untuk Indonesia market bagaimana Pak untuk format market luar ikutin ya ikutin regulasi di Australia tulisan product of Indonesia ada di dalam box maupun packaging ikutin aja jadi kalau produk ini mau dijata ulang repackaging desain ganti ya bukan bangga buat Indonesia tapi product of Indonesia berarti akan tahu ini ini pasti marketnya untuk luar negeri ini ya apalagi Australia kemudian importer label nah apalagi ada importer label ini ya sudah disiapkan ini importer label-nya of Indonesia itu seperti itu ya kemudian kode produksi sudah disiapkan tempat space-nya tapi nanti akan dilakukan proses ketakan kode produksi tersebut nah ini secara visual tampak belakang tampak depan ya itu nutrition fact-nya kosong itu berarti disediakan tempatnya ya nutrition fact-nya disitu ya kita berharap bisa menjadi apa ini tolak ukur nantinya supaya dinas-dinas yang terkait bisa men-support ya ini salah satu pembinaannya bisa lolos kurasi oke kurasi untuk nomor 12 selesai jadi 1 2 3 4 5 lanjut ke kurasi nomor 13 PT AMA rilis Karisma Gemilang penang jawabnya adalah Bu Luluk sendiri disini adalah narasinya oke nah labelnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sudah ada ini yang saya sebutkan tadi Plastic Food Packaging ya terdiri dari bagi macam produk plastik oke sebagai informasi kemarin kemarin kita melakukan sonding dengan host of Indonesia Australia ketat penggunaan produk-produk plastik packaging nah ini yang perlu diketahui jadi apa yang terjadi dengan regulasi Australia itu kesulitan untuk memakai produk plastik jadi bagaimana cara mengurangi material plastik dalam packaging foodnya oke itu yang perlu diketahui jadi saya menyampaikan ini bukan berarti menghambat enggak tapi informasi perlu diketahui oleh owner bahwa Australia sangat-sangat membatasi produk penggunaan plastik ini untuk informasi jadi kalau produsen plastik ya tetap saya apa ya menginformasikan ke owner-nya karena kemarin disampaikan oleh Indonesia sebagai importer Pak Australia sangat ketat dengan menggunakan barang-barang yang material plastik jadi perlu disampaikan ke salah satu binaan Bapak oke saya sampaikan akhirnya walaupun ini berbagai macam ini ada 21 produk ini ya oke lanjut berikutnya kurasi nomor 14 creepy yin yin oke ini produk dari Curabaya daa timur kemudian oke sebentar produk ini adalah kebipisang ini kebipisang seperti ini packagingnya jadi ada saya ulangi dari atas dulu bukti identitas perusahaan diwakili oleh NIB NIB ini adalah sertifikat usaha ya dengan nomor dan sekian ditentukan oleh pemerintah kemudian jenis usahanya adalah produsen jadi pembuat produk kemudian ini sini ada company profile-nya kemudian naraskinya nah ini ada varian-varian produk ya ada coklat ada pedas ini manis oke ini logonya nah yang perlu saya koreksi adalah penggunaan bahasa Indonesia bahasa Inggris ini perlu diperhatikan karena produk ini masuk ke Australia otomatis penggunaan bahasa Inggris yang harus ada kalau dari sini tidak ada sama sekali ini ya nah ini perlu dikoreksi untuk pembuatan free design label karena produknya seperti ini sangat-sangat disayangkan kemarin diskusi gimana packaging itu dibuat untuk semenarik mungkin ya kemudian ketahanan packaging juga memengaruhi dari ketahanan produk nantinya kita tahu plastik ini ketahanannya sangat minim dibandingkan dengan aluminium foil ya jadi tingkat kebocoran dari plastik itu sangat rentan sehingga menyebabkan produk itu tidak awet tidak awet dalam arti tidak seperti produk pada waktu dibuat ya jadi orang bilang lempem kalau krepiknya kenapa packagingnya plastik saya tahu plastik itu kerapatan materialnya sangat masih besar ya dibandingkan dengan aluminium foil yang seperti tadi contoh produk apa ini krepik pisang juga ya badana krips itu aluminium foil itu kerapatannya lebih kecil dibandingkan plastik ini perlu diperhatikan jadi jangan berkecil hati pemiliknya yuk anda sudah anda sudah bisa masuk UMKM BCA otomatis anda harus merubah pak saya sudah mendesain ulang tapi waktunya lama belum belum sempat ini kayaknya enggak apa-apa anda sudah siap mengisi form kurasi ini kan jadi tahu apa yang perlu dikoreksi ya label itu yang pertama kedua deskripsi produk di sana atau narasi supaya produk itu menarik itu yang kalau perlu orang bilang pakai strategi ATM amati apa itu T nya apa itu M nya apa artinya anda bisa mengamati produk yang sejenis cari kelebihannya ambil tiru ATM itu amati tiru dan M nya itu apa tadi Anda ambil pakai kekasan produk anda sendiri logo anda sudah punya tinggal redesign lagi serahkan ke alinya kalau anda kewalahan ke alinya yang mana ya yang ini apa pembuat produk pembuat produk packaging kan desainnya pasti diberi kesempatan untuk satu kali revisi atau dua kali revisi ya serahkan ke alinya kalau anda kesulitan tentang desain jadi jangan berkecil hati untuk produk kripi yin-yin ya ini masih banyak yang perlu diperbaiki berikutnya raih jual cookies wow ini yang kemarin yang sempat injury time ya waktu yang mepet tapi semakannya tinggi dari gurun talo ini ya pak saya masih terbuka gak pak oh masih welcome abroad untuk ibu ya kemudian NEP-nya sudah ada tahun 2020 Januari ada perubahan disitu yang jelas ada keterangan saya gak bisa apa menyalakan karena ada perubahan berarti ada perubahan di tas disana kemudian jenis usahanya produsen kemudian merek sorry mereknya tadi itu di atas disebutkan ada cookies ya kemudian narasinya dibuat narasi ini dibuat supaya untuk menarik dan tadi dibocorkan oleh penyelenggara panitia penyelenggara kita buat katalog ya katalog bagi yang sudah melakukan proses kurasi maupun yang lolos nanti kita bisa tahu ini loh ya produk yang sudah kita lakukan kurasi dan lolos nama label produknya adalah keker cookies nama usahanya Rahida cookies tapi label produknya keker cookies keker itu camilan terbuat dari olahan kelapa parut wah ini olahan kelapa ini ya oke disitu sudah dibuat narasi Pak Zinisa Bahasa Inggris oke kemudian sertifikat merek dagang nah di dalam disitu disebutkan proses jadi menunggu sertifikat ada permohonan seperti ini permohonan ini kami bisa mengidentifikasi identifikasi bahwa sudah melakukan proses pendaftaran jadi tinggal menunggu hasilnya ya sertifikat Bepom belum ada rencana mau ngurus oke jadi ada ada keinginan untuk mengurus sertifikat SNI belum ada sertifikat PIRT sudah muncul PIRT Raja Cookies disini nutrition fact in Australian format formatnya bukan begitu ya jadi tolong di dikoreksi bukan begitu format untuk nutrition fact nya ini untuk produk market lokal boleh tapi kalau untuk Australian format nutrition fact nya bukan ini bagaimana Pak sama seperti tadi diajukan di depur indah ya mungkin dapat bantuan pengurusan jadi Ibu tidak dikenai biaya sama sekali buktinya apa buktinya adalah kurasi ini video ini akan direkam di Youtube sampaikan ke dinas yang terkait kekurangannya adalah nutrition fact in Australian format supaya mendapat bantuan dari pemerintah kita tidak meminta tapi kita diberi bantuan secara cuma-cuma asal kita aktif dan kita punya produk kemudian barcode nah berarti sekalian barcode nya ini belum ada nih belum ada berarti barcode sama nutrition fact nya kalau saya ngomong inovasi produk ini ada inovasi produk pengolahan kelapa ya kelapa berarti tidak ada ini ya pak ya tidak ada alergen tidak ada kacang ada kelapa tidak ada ya expire gate nya nah ini belum-belum di koreksi bukan itu formatnya bu ya formatnya bukan seperti itu bar tinggal dicoret tidak setelah tidak membutuhkan coret-coretan disana tapi stampel atau atau apa nih space untuk expire gate nya disana kalau enggak anu ya berarti menyaksikan dengan cara stiker boleh boleh tapi tidak dengan cara seperti itu jadi caranya gimana nanti produsen mengasih tanda dong disana menubangikah menubangi berarti kan menghilangkan kualitas dari produk tersebut menubangi packaging itu tidak disarankan oke kemudian tulisan produk Indonesia bukan itu tulisannya bukan 100% Indonesia tapi tulisan produk of Indonesia di label tersebut ya kita disepakati seperti itu jadi tidak ada tulisan 100% Indonesia dia enggak seragam jadi supaya seragam kita tulisi di dalam packaging tulisan produk of Indonesia importer label enggak ada nah ini yang perlu diketahui berarti ya nanti kalau gitu harus ada re-packaging desain ulang jadi sorry re-desain packaging ulang yang nanti menunggu apa nih nutrition fact sama barcode ya yang lainnya diikuti naturan-naturan yang mainnya nah peraturan seperti ini jadi jangan berkecil hati untuk pemilik UMKM Rahida Kukis ya bukan berarti Anda enggak lolos enggak terus kemudian Anda berkecil hati jangan ini harus kita lengkapin karena ada periodik lagi yang disampaikan oleh Panitia bahwa kita punya masa kurasi berikutnya ya masa kurasi berikutnya ini yang nanti dijadikan pemilik UMKM lengkap untuk bisa ikut terakhir order nah kalau terakhir ordernya lengkap inovasi produk ada nanti itu yang merasakan nih gitu kan menunda enggak hari ini enggak bulan Janu Juni ibu lengkapi dan siap pak yang lainnya siap mereka memang siap untuk itu gitu kan oke selesai untuk Rahida berikutnya adalah Nikimi Bawang Hitam Nikimi Bawang Hitam dari Lenggara Timur Balikpapan wow Kalimantan berarti tadi Solowasi Kalimantan luar biasa di Indonesia ya NIB ini sudah ada di situ terbitkan Januari 2020 identitasnya lengkap alamat kemudian mempertelepon dan handphone email kemudian jenisus hanya produsen kamer seperti itu narasinya seperti ini wah ini menarik ini ya nanti dijadikan katalog seandainya kalau seandainya ini lolos kurasi label bahasa Inggris bahasa Indonesia Nikimi kemudian bahasa Indonesia nya ada pengantarnya di situ saya dikandang merek dagang wow sudah terdaftar di situ ya Juli pengesahannya sampai menunjukkan websitenya pemerintah ini ya yang mengeluarkan sertifikat merek dagang kemudian sertifikat Bepom belum ada sertifikat SNI tidak ada sertifikat produksi PRT nya ada pada dua produk ini karirinolan bawang putih oke kemudian nutrition pack nya Australian format nah itu yang munculkan di sana oke kemudian lab yang mengeluarkan nutrition pack nya sudah ada di sana jadi dia bertanggung jawab untuk informasi tentang nutrition pack ya kemudian komposisi komposisi ini harus dimasukkan kalau ada kandungan komposisi tapi ini bawang bawang hitam ya barkut barkut ini belum bisa diwakilkan karena saya minta juga untuk kelengkapannya dari siapa yang mengeluarkan barkut tersebut kalau tadi sudah saya sebutkan maaf sudah ada sertifikatnya kita sudah ada keluar sertifikatnya tapi belum saya pasang di sticker pak oke jadi terima kasih sudah ada sertifikatnya sudah ada kita sudah punya sertifikat aslinya yang melakukan sertifikat untuk barkutnya siapa ya bu sebentar pak nanti saya kirim ya pak ya oke oke ya jadi saya menunggu informasi tentang siapa yang mengeluarkan barkut itu formannya seperti itu oke jadi saya nunggu aja perbaikan dari data ini ya sama seperti kurasi yang pertama mereka ada melengkapi ada kekurangan pak saya kurang ini saya setahir lagi monggo silahkan jadi itu untuk kelengkapan kami saya sebagai kurator untuk menyeleksi kelengkapan kelepasan yang harus dipenuhi oke tulisan produk of Indonesia itu tidak ada itu sebaiknya karena kalau ini adalah formanya sticker sangat mudah ya untuk menakukan proses redesign label atau redesign sticker ya yang sebetulnya adalah redesign packaging karena itu berbeda master film untuk desainnya ya sekalian aja kalau itu memang perlu ditantumkan ditantumkan kekurangannya jadi di saat para kurator ini bisa mengurangi lip detil kami bisa mengajukan ke fase berikutnya setelah lolos berarti siap untuk dipilih menjadi bagian ter-order dari ya importer jadi kurator tidak bisa memaksa pak ini bagus tidak bisa ya jadi yang jelas saya bisa menyampaikan pak ini lengkap nah itu yang jadi kelebihan dari produk tersebut masih dia lihat secara apa ini secara visual seperti tadi visualnya diresiapkan berarti inovasinya dapat dan ada apa ya keinginan Hoso Indonesia akan menjadikan memilih produk itu menarik menarik ini ya inovasi produk seperti kemarin disampaikan abon dari papaya itu kan vegan floss menarik inovasi banget ini dan pasti dia punya produk sorry punya market vegan ya pengganti ayam dan daging karena Australia sangat-sangat straight untuk produk daging olahan sapi dan ayam karena kalau sapi harus pakai daging sapi Australia dong tapi Indonesia kalau daging sapi Australia mihili bingit kan gitu akhirnya kan nanti nggak sesuai dengan BEP dan sebagainya berarti alternatifnya adalah dibuat produk dari abon maaf abon dibuat dari papaya nah si Hoso Indonesia tertarik ini tinggal kelengkapannya yang harus dipenuhin gitu kan contohnya tadi parkotnya diurus oke kemudian kelengkapan yang lain harus diganti karena packagingnya harus disesuaikan dengan syarat regulasi Australian laws hukum Australia oke ini mewakili banget kalau sudah ada nulisin fact di sini ya kemudian parkotnya sudah ada oke dan kemudian produknya adalah produk inovasi ya tinggal mungkin menambahkan tulisan produk of Indonesia jadi nanti disesuaikan di tempatnya dimana karena itu wajib wajib ya itu membedakan produk Indonesia dengan produk negara lain ya yang berikutnya adalah importer label di sini tidak ada kita pasti nanti kalau nanti pas proses trade order syarat itu harus dipenuhi karena itu nanti identitas siapa pemilik importer produknya itu mudah banget kok daya yang lain sudah dipenuhin saya rasa itu tidak hal sangat besar masalahnya wow inovasi untuk produk milik nikimi black charlix berikutnya untuk kurasi nomor 17 binco coconut oil nomor indo perusahaan sudah ada dengan ada setifikat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah lokasinya di Jawa Tengah oh ini produk minyak kelapa ya coconut cooking oil oke trade order and produsen ini adalah produk oh sorry company profile nya wah desain sudah dirubah luar biasa saya memberikan uperside karena ini penyusuan dari regulasi Australia ya sudah disiapkan desain seperti itu dan kemarin diskusi dengan saya untuk masalah packaging pak packagingnya bagaimana yang jelas jangan terlalu tipis karena rentan untuk pecah ya kemudian stickernya juga jangan menghalangi isi produk karena ini adalah kemurnian minyak itu yang kita unggulkan ternyata dipenuhin ya luar biasa kemudian saya meneruskan lagi untuk identitas berikutnya label dalam bahasa ini di bahasa Inggris sudah dipenuhin ya itu merknya coconut cooking oil di bahasa Inggris kemudian ada narasi di sana deskripsi produknya di sana kemudian setikat merk dagang ya ini proses pengajuan permohonan ya permohonan merk anda dalam proses oke kemudian setikat depom kosong tapi PRT-nya ada pernyataan kerjasama ini disampaikan pak kerjasama antara pemilik produk ini berhubungan dengan keluarga bagaimana munculkan surat kerjasama itu walaupun antara paman dan keponakan ya supaya nanti tidak terjadi masalah di kemudian hari ternyata dibuat termetere supaya ada kesepakatan internal antara keluarga oke notation fact-nya muncul nanti saya akan menanyakan notation fact-nya ini yang melakukan dari sertifikat mana ini ya formannya seperti itu betul ya tapi yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikat notation fact-nya siapa gitu kan kita harus nanyakan itu dong tapi lupa belum dimasukkan oke ada ya sudah ada ada sudah ada oke jadi untuk kelengkapannya saya minta untuk mengupload lab yang mengeluarkan notation fact itu supaya kalau ada pertanyaan dari pihak importer atau hos Indonesia saya tidak kesulitan menjawab itu ya oke kemudian memusukkan apa ini oke expire date-nya nah formannya seperti itu boleh stiker boleh ya stiker itu unik yang dituarkan oleh produsen bahkan dicantumkan juga stempel tidak apa-apa ya oh ya ini barcode juga sudah ada berarti saya juga nanti menanyakan barcode-nya ini siapa yang mengeluarkan ya sama seperti tadi untuk nisen fact-nya keluar barcode-nya siapa yang berat mengeluarkan jadi jangan sampai ada masalah baru ya ternyata barcode ini kita scanner kita daftarkan ke mana ke Australia bermasalah tidak diketemukan itu barcode-nya produk itu yang perlu disiapkan kemudian penulisan produk Indonesia sudah ada nah itu ya kemudian importer label-nya sudah ada ini yang kemarin yang tadi disampaikan Pak proses foto oke tampak depan tampak belakang tampak apa ini tampak atas tampak bawah jadi secara visual sudah diwakilkan oleh oleh image ini jadi untuk produk Winco saya tunggu perbaikan upload untuk notification fact sama barcode barcode-nya sudah ada barcode 2 itu QR sama barcode kalau saya sarankan hanya yang diminta barcode saja jadi bukan QR barcode ya jadi bukan QR code tapi barcode saja oke saya tunggu kelengkapannya soalnya tanggal 10 besok itu terakhir kurator menyerahkan hasil kurasi hasil kurasi yang sampai saat ini dari grup Wendra muncul 18 kalau masih ada waktu lagi saya kasih waktu besok sampai jam 10 pagi untuk merevisi kelengkapannya dan memberikan perbaikan atau bahkan tidak bisa ikut kurasi suri ini Pak saya baru bisa menyelidikan besok jam 10 karena setelah jam 10 otomatis saya mengumpulkan lagi memilah-milah menyeleksi ulang lagi kalau tidak lengkap yang jelas komitmen kurator tidak berani memasukkan atau meloloskan nah otomatis saya berperodik lagi dong untuk yang belum lengkap tadi untuk masa berikutnya ya oke cukup untuk Winko berikutnya jelas not the list udwida coklat cakes and cookies ini lokasi di NTB Wow Mataram NIB-nya sudah ada itu ada dua apakah sama kemudian jenis usahanya adalah produsen kamu profile-nya diberikan link-nya nanti saya akan buka lebih detail kemudian narasinya disampaikan di sana coklat akrela itu produk merupakan hasil inovasi dari pemilik usaha oh ini coklat dari Mataram kayaknya ini betul ya oh iya coklat lombok ya lombok mempunyai karakter produk untuk coklat ini perlu diketahui ini ya kemudian alamat website-nya ada social medianya ada upload untuk logo kemudian saya masuk ke label nama produk dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris coklat lombok lombok coklat oke sudah ada sebaiknya kalau saya ada proses redesign pulang dibalik ya yang bahasa Inggrisnya yang besar yang kecil adalah bahasa Indonesia dibalik karena market kita masuk market Australia ya jadi kalau tadi Banda Najib itu gede terlebih pisang kecil jangan seperti ini dibalik lomboknya gede tapi lombok coklatnya kecil sebaiknya kalau ada proses redesign label lagi diganti menjadi lombok coklat yang gede coklat lomboknya yang kecil ya itu sebaiknya sebaiknya untuk mengikuti aturan dari label nama produk karena ini marketnya Australia ya bahasa Inggris yang didulukan bukan bahasa Indonesia yang didulukan kemudian deskripsi produk sudah diwakilkan di sana di dalam label tapi ingat ini bahasa Indonesia ya kan harus dirubah menjadi bahasa Inggris karena marketnya Australia jadi ini yang perlu diketahui market lokal Indonesia gak sama dengan market luar atau Australia jadi mau gak mau kita harus mengikuti ya supaya lolos kurasi dulu eksklusifnya beda kalau produk Anda itu sudah ada di market luar ya kemudian Anda bisa jual di dalam lokal tapi tertulis nih wah bahasa Inggris bahasa Indonesia nih ya sama seperti yang kemarin saya bahas granula itu produknya dari Bali tapi dijual di sudah keluar ya sudah keluar produk itu di luar negeri tapi dikonsumsi di orang Bali saya pikir lihat kok bahasa Inggris semua ternyata wah made from Bali berarti kan dibuat di Bali ya kan dengan tangan-tangan profesional dan bahan pilihan gitu kan ya itu produk dari Bali yang sudah keluar ini juga berharap nanti kalau produk ini bisa lolos ya berarti narasinya juga diganti ke dalam bahasa Inggris sertifikat merek dagang sudah ada dikeluarkan nomornya itu upload oke Bepom belum ada SNI belum ada sertifikat produksi pangan industri SPP PRT sudah keluar Pemerintah Kota Mataram Dinas Kesehatan betul nutrition fact sedang dalam proses pengurusan nah ini dicantumkan dalam proses pengurusan seperti apa tadi sudah masuk proses permohonankah ya atau pengajuan antrian untuk pendapat bantuan dari pemerintah nah itu ada cantumkan aja Pak saya dapat email tadi yang kemarin saya balesan email Pak cantumkan supaya kurator mengetahui bahwa ini adalah dalam proses ya kemudian komposisinya Pak Indonesia Bahasa Inggris oke barcode barcode ini sudah ada berarti saya minta dong sertifikat barcode nya mana itu kan hanya untuk apa nih kesamaan informasi jadi tugas saya hanya menyamakan aja oh itu barisnya GS1 ya sudah lihat lihat informasinya nama usahanya nama produknya oke ya Pak ya ya Pak saya jawabkan yang perlu saya cantumkan kalau sudah ada barcode di sini berikan kami informasi untuk siapa yang menuliskan barcode itu oke kemudian kemudian untuk lanjutnya expire date nya ini kita sepakati memang formatnya Australia seperti itu double digit untuk date tanggal double digit untuk bulan dan double digit untuk tahun menyiasat sini adalah kita berikan spacenya aja dalam apa tapi nanti seperti apa formatnya bisa stampel kah ya bisa sticker jangan dengan format yang tadi bar tinggal dicentang itu itu tidak disepakati oleh regulasi Australia jadi gak berlaku seperti itu ya kemudian country of origin di sana ada product of Indonesia nah itu product of Indonesia disitu disebutkan oke kemudian importer label sudah sediakan spacenya sudah ada tempat untuk informasi label di packaging atau di label tersebut kemudian untuk kode produksi kode produksi spacenya sudah ada biasanya kalau sudah ada saya ingin tahu nanti formatnya seperti apa pakai sample seperti tadi ya jadi foto produk akan mewakili secara visual nanti saya akan buka ini drive google nya ya pasti gak pakai handphone saya pakai laptop akan mengetahui secara visual tampak atas tampak bawah tampak kiri tampak kanan tampak samping kalau ada tampak atas kalau ada itu akan menapa secara visual kita kita bawa produk itu ini loh tampilannya seperti ini nanti ya oke tadi kurasi nomor 12 berarti selesai kita melakukan proses kurasi 1 jam setengah luar biasa terima kasih rekan-rekan yang bergabung untuk zoom kali ini kurasi part kedua dengan total 18 saya sebagai kurator mengucapkan terima kasih atas kerja keras rekan-rekan untuk melengkapi form kurasi yang jelas tidak sia-sia ya yang jelas tidak sia-sia untuk sudah dimatiin kompernya sampai disini jadi disini sudah gelap 1 jam setengah saya di pinggir jalan tapi saya seneng ikut terlibat apa nih ikut mendampingi para pemilik owner UMKM ya ikut merasakan bagaimana mengisi form kurasi bagaimana melengkapi kurasi itu dan saya yakin kok semua usaha kita ini pasti ada hasilnya karena kita bekerja bukan untuk diri sendiri bekerja untuk lingkungan kita bisa mengajak apa ini tenaga-tenaga baru dan kesempatan masih terbuka jadi besok itu adalah tanggal 10 terakhir ya para kurator ini 5 grup ini mengumpulkan dan pasti diminta jagoannya masing-masing kalau minta jagoannya pasti saya memilih 18 itu saya jagoan semuanya ya cuman kelengkapan itu yang menjadikan jagoan itu tidak kuat gitu ya jadi kalau jagoan kuat itu berarti karena kelengkapannya lengkap jadi ada beberapa UMKM yang sudah lengkap otomatis saya jadikan jagoan ya ditambah dengan inovasi produk jadi lebih super jagoannya jadi itu yang perlu saya tambahkan informasi kurator disini tidak ada rasa memihak jadi tolong diketahui bersama tidak ada pemihakan lokasi misalkan tidak pemihakan kenal tidak jadi kita fair para kurator disini sudah dewasa semua jadi tidak seperti anak-anak kita sudah punya pendidikan yang cukup dan kita punya komitmen yang tinggi terhadap kegerakan UMKM dan saya mengucapkan terima kasih ke Mas Prof Pak Wajudi luar biasa sampai hari ini saya 18 pak rekor ya pak nomor 1 nomor 6 waduh luar biasa pak jadi Mas Prof terima kasih kesempatannya yang saya bisa memberikan proses kurasi dua kali di pinggir jalan tapi luar biasa pak untuk ini untuk kelengkapan yang berikutnya form kurasi yang belum lengkap saya beri kesempatan di grup jadi di grup itu saya buka lagi tidak cuma admin gak cuma saya dan Mas Prof Pajar sekarang bisa ber berdiskusi lagi kenapa kemarin itu saat saya saya hold biar gak bingung saya ya jadi ternyata selesai 18 WMKM selesai kurasi masih ada satu lagi di DM pak saya masih ada waktu gak besok saya masih buka lagi satu waduh masih buka lagi ayo saya buka lagi tapi kurasi seperti ini tidak ada karena waktunya cukup jadi otomatis tanpa kurasi online waktunya selesai Mas Prof cukup satu jam setengah ya terima kasih Mas Prof saya kembalikan ke Mas Prof baik terima kasih Pak Guendra dan teman-teman sekalian luar biasa Pak Guendra ini semangatnya sampai kegelapan oke sampai ketemu hari Sabtu teman-teman UMKM melisiakan yang belum siap disiapkan bisa kita usahakan lagi ada next session untuk kurasinya itu jadi saya ini direkam nanti akan kami upload di Youtube bisa diperdengarkan dan dilihat lagi terima kasih Assalamualaikum selamat sore semuanya terima kasih Pak Guendra selamat sore Mas Prof salam oh ini bumi satu-satunya dari NTP